Oke, halo teman-teman berjumpa lagi di video saya pada video kali ini saya ingin membagikan tentang cara membelokan ya atau kita memprioritaskan untuk jaringan atau internet pada aplikasi whatsapp gitu ya, jadi ini sangat cocok sekali bagi anda yang ya mungkin untuk video call atau mungkin untuk membuka status dan lain-lain itu sangat lambat atau tidak bagus gitu untuk jaringannya, caranya silahkan kalian masuk ke mikrotik dulu pastinya ini saya buang dulu untuk beberapa forwarding saya pada menggurut juga saya buat dulu, nah silahkan teman-teman masuk ke mikrotik kemudian masuk ke bagian IP kemudian ke firewall nah pada firewall ini silahkan pilih bagian filter rules kemudian klik plus nah setelah itu pada general pilih forward pada advance nah pada konten ini silahkan kalian pilih eh silahkan kalian masukkan jalur koneksi dari whatsapp kalian ikuti saja karena disini saya sudah membuat beberapa silahkan masukkan yang pertama adalah whats.com kemudian pada action pilih add the status address list pada address list pilih facebook atau ketikan facebook untuk timeoutnya kita cari kita pilih 4D aja 0 4D 0 0 titik 2 0 0 titik 2 0 0 nah setelah itu klik kita kasih komen dulu kita apply dulu apply kita kasih komen oh maaf ini kita bikin whatsapp ya sorry 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 kita bikin whatsapp oke kita apply kembali kemudian pada komennya whatsapp nah setelah itu kita klik copy nah yang ini kita buang saja terus pada komen silahkan hilangkan dulu oke nah kalian langsung masuk pada bagian advance nah pada advance pada konten ini cukup ininya aja yang diubah ya alamatnya aja what sudah berikutnya adalah whatsapp .net setelah itu apply copy ini kita buang pada masuk ke bagian advance masukkan whatsapp .wa.me wa.me apply oke ini tadi whatsapp.net ini tadi wa.me kemudian yang terlahir kita copy dulu lagi yang terlahir adalah whatsapp setelah itu aja apply oke nah biasanya pada address list akan muncul alamat IP dari whatsapp nah dia akan muncul kalau berhasil tandanya dia adalah hijau dan sudah muncul alamat addressnya setelah itu silahkan kalian masuk ya oh sebentar dulu ini pastikan dulu karena sudah dibikin ini sudah bikin 4 ini nah setelah itu silahkan kalian masuk pada bagian manglet pada bagian manglet silahkan kalian bikin baru plus nah kemudian pada general silahkan pilih pre-routing nah pada advance pilih dst address list pilih whatsapp kemudian pada action pilih mark connection ini connection mark masukkan facebook dot com y'all lupa mulu whatsapp dot com gitu aja dot com nah untuk pastrok dibiarkan atau dihilangkan kita biarkan saja ini kita apply kemudian kita komen saja misalkan whatsapp oke ya up kemudian bikin baru lagi yakni plus kemudian pada general silahkan kalian pilih pre-routing lagi kemudian pada connection mark pilih whatsapp kemudian pada action pilih mark paket nah pada new paket mark silahkan kalian masukkan paket mark baru misalkan traffic whatsapp nah setelah itu klik apply oke ini kita urutkan dulu sebentar ini mark paketnya mark paketnya perfect whatsapp nah sudah ini juga sudah berjalan untuk anunya bisa dicek pada batch dan paket nah kemudian adalah berikutnya kita buatkan qs nya untuk mengatur ini ya untuk mengatur priority nya silahkan kalian masuk ke qs kemudian pada simple qs plus klik plus kemudian pada general silahkan mas pilih misalkan priori prioritas whatsapp target nya silahkan kalian pilih saja mana-mana saja yang ingin menjadi target misalkan saya ingin menjadikan bridge terus untuk tenda dan juga sudah misalkan karena disini saya hanya punya 2 koneksi atau 2 port yang dipakai ya ini untuk bridge dan juga tenda maka saya pilih target nya itu 2 ini saja nah pada advanced silahkan ini plus pilih whatsapp traffic whatsapp kemudian untuk priority nya silahkan bisa kalian atur misalkan dia benar-benar diprioritaskan ya maka pilih 1 tapi kalau tidak nih misalkan kita punya traffic game sendiri misalkan game itu prioritasnya di nomor 1 sedangkan untuk whatsapp itu di nomor 2 ya maka kita pilih prioritasnya nomor 2 nomor 2 nah kemudian pada qtab nya pilih pc key upload pc key download untuk parent nya jika kalian punya parent nya silahkan pilih parent nya disini saya parent nya ini total bandwidth parent untuk parent saya disini total bandwidth maka disini saya menggunakan total bandwidth setelah itu apply sudah ini sudah diarahkan seperti ini aja untuk ping prioritas whatsapp nya cukup simple cukup mudah kita hanya 13 step ini di firewall filter rules firewall mangler kemudian pada qs kemudian di qs ini bisa kita atur juga untuk limit nya khusus whatsapp itu mempunyai limit berapa misalkan untuk upload download 5mb maka bisa kita isi 5mb gitu setelah itu apply dan oke udah gitu sih mungkin simple ini ini kan saya punya ping untuk ping khusus game nah di ping ini saya prioritaskan satu nah untuk itu pada prioritas whatsapp saya prioritaskan menjadi 2 gitu kemudian kalian juga bisa mengatur di q3 itu sama sama ini fungsinya gitu ya simple mungkin itu aja untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan berguna sampai jumpa di video berikutnya ya Terima kasih.